15 tahun Abodai Jadi kita akan berkunjung, kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan lihat pamerannya Saya Rafael Pasaribu Salah satu founder dari Abodai Design Firma yang sudah 15 tahun Karya-karya Abodai cukup banyak tersebar Salah satunya adalah yang 2019 kemarin kita selesaikan, itu Cafe Del Mar Lantai pertama ini adalah F&B Kemudian tiga lantai berikutnya adalah hotel Dan ini adalah apartemen Mulai nyampe di pamerannya nih kayaknya ya Nah ini tuh pameran interaktif Jadi kita bisa naik turun ngeliatnya selevel dari mata pengunjung nih Oh gitu maksudnya Pokoknya ini sesuatu yang lu main-mainin sendirilah kayak gitu ceritanya Interaktif bisa main-main Oke Seru juga Kepikiran aja deh Kenapa bikin pameran market ini? Jadi Abodai itu biasanya kalau bikin proyek kita akan bikin market Setelah ngeliat bikin banyak Sayang banget ya kalau nggak kita kasih lihat ke orang gitu Tidak semua market yang ada di sini itu memiliki kesempatan untuk dibangun Beberapa market di sini juga berupa market pitching Karena memang klien pada saat kita mau masuk mereka meminta kita submit market Ini adalah headquarter baru dari Polytron Dia itu ada dalam satu kluster ini tuh workshop industrial area warehouse 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 dan dia yang paling depan gitu ya Nah jadi perusahaan ini bertransformasi menjadi perusahaan digital dengan produk-produk elektroniknya Nah kata digital membuatnya melakukan pixelation di fasadnya Akan tetapi nggak cuma pixelation aja Kita juga membuka belahan-belahan ini kenapa? Karena dari kudus itu memang ada beberapa gunung yang bisa dilihat Metafor gunung itu kita lekatkan dalam konteks yang cascading floor Yang kemudian juga membuat ruang-ruang luar dari mereka itu bisa interaktif Nah coakan-coakan itu karena untuk memberikan kesempatan view ya ke luar ya Ditambah kita mempunyai ruang-ruang hijau yang nanti akan di develop di sini Kayak gitu Memang ini visi yang, visi baru yang diset sama pemiliknya ya Karena dia pengen mengencourage orang untuk settle Terutama ekspatnya dia untuk settle Dan mau tinggal di kudus Benefitnya apa? Ya ini akan come up dengan full-fledged facilities buat mereka Terus kita akan melakukan pendekatan pixelation fasad kayak gini Ya tentunya akan menjadi satu barang aneh dalam konteks kotanya di sana Nah oke Kalau market ini sebenarnya bercerita tentang bangunan apartemen Tapi ini bukan apartemen premium Inilah apartemen buat mahasiswa Oh Akan tetapi Dia punya blok yang ini wanita, ini pria, kayak gitu ya Dan ini hotel Secara tampilan fasad Ini akan yang menjadi benchmark di daerah Margonda tadinya Sayangnya ini belum punya kesempatan itu Ini adalah park yang juga memiliki nasib yang kurang begitu bagus Ini dua lantai pertama ini adalah F&B Kemudian tiga lantai berikutnya adalah hotel Dan ini adalah apartemen Ini mixed use Dan kalau dibelah Tadah Wah Langsung terasa nih bagaimana kita Tengahnya ini sebenarnya ada ruang lagi Ruang exhibition Ruang convention Yang diatasnya menjadi taman Untuk si apartemen Oh berarti ini yang ruang convention Exhibition Terus diatasnya ada taman Iya Dan taman ini dapat sinar matahari dari atas Karena dia dibuka Dan si ruang-ruang ini juga dapat sinar matahari Karena ada dari Stylat dari atas ya Yes Jadi begitu Sisi sini menghadap Merapi Sisi sini Menghadap Karah Keraton Oke Jadi memang Utara-Selatan Utara-Selatan Jadi ini sudah Sudah kita set Dan secara fasad ini sangat modern Ini hanya grid Kita mengambil bentuknya itu Tadi inspirasinya itu adalah atap rumah Joglo yang Pepak kayak gitu ya Tapi ya kita gak bisa tepet-tepet banget Jadi kita memang mengecil diatas Membesar di bawah Kayak gitu Oke Yang ini Ini adalah The first high rise building di Malang Sekarang namanya Begawan Completed Kayak gitu Cuman Tidak dibangun Sesuai dengan direction yang sudah diset oleh Abodei Jadi ada karakter yang miss disini Akan tetapi Kalau saya denger sih dari kliennya They're very happy Dengan ini Ya Dan orang Malang itu sekarang Akan merefer ini sebagai Tempat yang Ya Lagi eat Nah disitu ya Cuman ya memang ya Ini antara ekspetasi desainer Dengan ekspetasi klien Dan market receptance Itu mungkin hal yang berbeda Dibandingkan dengan Topik estetiknya Ini bangunan BCA call center Empat lantai Disini ya Tapi tidak penuh Nah yang kita bangun Akhirnya Lebih penuh Empat lantai Dan Sekarang sudah hampir selesai Tipikal bangunan BCA tuh Jauh dari Bentuk seperti ini Iya Biasanya pakai Aluminium cladding kan Warna biru Kacanya biru Dan sebagainya Dan ini kita memakai material yang Sangat tidak umum Yang saya denger sih Mereka cukup Atau sangat happy malah Dengan Penyelesaian bangunan ini Dan Bahkan sebelum ini Mau selesai seluruhnya Mereka sudah mau Video tapping disitu Untuk promo Marketingnya mereka Gitu Ini ada di Semarang Bukit Semarang baru Oh di Semarang Hmm Itu kalau yang atas sih Yang paling sering dilihat Oleh orang Jakarta ya Pastinya BNI pejompongan BNI pejompongan Itu Pernyata itu satu Satu cluster Bukan hanya satu bangunan ya Yang kita lihat tuh Sebenarnya ini doang Ini adalah Satu bangunan terpisah Yang kita propose Intinya adalah Dari pameran ini Dan saya lihat Banyak Juga Market Yang Projectnya Tidak beruntung Dan tidak dibangun Tapi bagi Bagi Abodai Dan Rafael Dan tim Tetap Dia berharga Sebagai pembelajaran Ketika melihat Kita belajar lagi Belajar lagi Apa yang terjadi Dari Proyek tersebut Bahkan kalau dia Tidak dibangun Menjadi pembelajaran Apa permasalahannya Sehingga dia Tidak dibangun Itu rekan-rekan Market itu akan Selalu memberikan inspirasi Kalau kita Ngintip kantor Teman-teman yang kerja Sedikit boleh enggak Yuk Ini berarti rumah Yang disulap Jadi kantor ya Betul Sebenarnya Endersnya disini Tadi kita Masuk lewat Enders Samping Saya nyambutnya Tadi kan disamping Kalau gitu Kita keluar sekalian Pamit dong nih Ceritanya Sip Sukses terus ya Rafael dan Abodai Sama-sama Mel Thank you juga Terima kasih Terima kasih